Halo guys Halo 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 semua kali ini kita akan memberikan perbedaan antara Grand Canyon di lokasinya disini tiket masuknya kurang lebih segini yang kedua adalah Brown Canyon ini lokasinya adalah di sini tiket masuknya adalah segini yang ketiga Grand Grey Canyon ini lokasinya ada di sini terus yang keempat adalah Green Canyon ini di Pangandaran lokasinya dan biaya masuknya adalah segini Oke Mr Andre kali ini akan explore salah satu dari Halo semua selamat pagi kali ini bersama Mr Andre Oke jumpa lagi dengan kita kali ini Mr Andre akan explore sebuah Grey Canyon ya ini Grey Canyon ini berada di kota kudus ini teman-teman bisa melihat di map yang lagi Mr Andre share eh langsung aja kita jalan ya let's go Oke kita berada dalam perjalanan dari Semarang menuju kudus ya ini 6 tempatnya ini daerah pantura kita sudah memasuki memasuki kota kudus nih ini jembatan baru nih jembatan baru yang baru saja diri resmikan nih teman-teman nih di sebelah kanan ini adalah ikon dari kota kudus yaitu Tugu Kretek ya jadi teman-teman yang baru tahu kudus itu dimana ya kudus itu berada di Jawa Tengah tepatnya di sebelah timurnya dari kota Dema ya kita sekarang dalam perjalanannya ini yang akan kita datangin hari ini adalah namanya Grey Canyon ya Grey Canyon ini adalah berada di daerah Cengkulo ya salah satu kecamatan dari Kopupaten kudus kudus ini banyak ya mempunyai banyak wisata ya sebenarnya ada masjid menara kudus museum kretek alun-alun kudus dan lain-lain kali ini kita akan eksplor ke daerah pedesaan nih tepatnya kita arah ke Gunung Muria ini jalannya sedang diperbaiki nih teman-teman ini kebetulan di daerah sini ini banyak perbaikan jalan ya jadi kita akan ini tempat wisata yang akan kita datang kali ini biaya masuknya adalah gratis alias free teman-teman yang baru tahu kota kudus ini kota kudus ini berat luas areanya itu kurang lebih 425 km ya dan tanggal peresmianya adalah tahun 1549 asal usul nama kudus ini dari bahasa Arab ya Al Qudsi yang berarti suci Oke kita lanjutkan perjalanan ini jalannya emang sepi nih teman-teman tempat wisata yang akan kita datangi kali ini adalah sebenarnya penambangan pasir ya dan batu yang masih aktif cuma ini tempatnya yang sangat indah nih banyak sekali remaja-remaja bahkan orang-orang dari luar kota yang bermain kesana hanya untuk bersuah foto atau selfie atau Wifi ya gara-remaja bahkan ini mirip dengan Brown Canyon ya yang berada di Rowosari tembalang ada mirip juga dengan Grand Canyon yang ada di Arizona makanya nih sangat indah ya jadi teman-teman enggak salah apabila bermain kesini apalagi disini juga gratis nih teman-teman ini jalannya kita jalannya makin kecil nih teman-teman jadi contoh simpangan kendaraan lain aja nih sangat susah nih teman-teman lain kali nanti Mr. Andre akan explore kota-kota lainnya jadi yang berada di seluruh Indonesia yang penting nih teman-teman jangan lupa untuk subscribe ya subscribe like dan share video di video dari Mr. Andre biar Mr. Andre juga bersemangat dalam berkarya dan setiap seminggu sekali pasti akan ada dua video baru dari Mr. Andre jadi jangan lewatkan video-video dari kami ya explore tempat baru family vlog dan lain-lain yang menarik-menarik dan seru-seru teman-teman harus selalu stay tune bersama kami disini ya kurang lebih perjalanan dari kota Semarang tadi menuju kota kudus adalah dua jam setengah nih teman-teman ini udah dua jam perjalanan ini kita dalam perjalanan ini kebetulan tempatnya yang sangat sepi ya enggak ada ini juga ini musim kemarau dah akhirnya Mr. Andre sudah tiba di lokasinya nih ini lokasinya sangat kering ya ini kalau musim penghujan dan banyak pohon ini pemandangannya sangat indah nih teman-teman ini kebetulan musim kemarau ya beginilah wujud dari Grey Kenyan teman-teman teman-teman pemandang yang sangat indah ini disini juga ada gadu pandang dan ini juga bisa untuk anak-anak remaja ada bersuafoto karena ada gambar tempat duduk ada love-lovenya gitu teman-teman ini Mr. Andre kali ini juga enggak sengaja mampir ke rumah teman-teman ya teman-teman ya karena lokas berumahnya juga bersebelahan dengan tempat wisata ini teman-teman oke ini dia teman-teman suasana dari Grey Kenyan menjadi tempat yang sangat menarik dan mari teman-teman yang berada di Jawa Tengah mainlah kesini karena disini tempatnya sangat bagus oke tak terasa sudah cukup ya teman-teman video dari Mr. Andre terima kasih atas video atas atensinya see you dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati